Intro Termasuk peletak dasar Kuatnya pilar NKRI Itu juga Mbah Wahab itu Andai Mbah Wahab Nggak ngotot masuk Dalam MBRKR Andai Mbah Wahab Nggak ngotot masuk Dalam kabinet Meskipun namanya Nasakom demi menjaga Keutuhan negara Kita nggak tahu ketika itu Merah perang karu Islam keras Perang dengan sekuler keras Islam keras Perang dengan nasionalis Keras Indonesia sudah nggak karu karu Sing sebelah timur Islam Abang Sing sebelah kulon Yang nggak karu karan Mereka bertanya juga Kalau kita Mbela wilayah Yang mayoritas Islam Iya Jelas Tapi NKRI ini juga Berkomitmen Menjaga Membela wilayah Padahal mayoritas Non-Muslim Kayak Papua NTT Tapanuli Halmahera Bali Dan seterusnya Ngapain wilayah-wilayah itu Banyak kafirnya Harus dijaga Harus dibela Hadirin Nabi Dawuh Bahkan Al-Quran Yang pertama Isbiru Wasobiru Warobitu Wattabullah Warobitu Nopo warobitu Ribat Nopo ribat Merobato Menjaga garis Perbatasan Menjaga garis Perbatasan Itu syari Di perintah Quran Warobitu Nabi dalam berbagai hadis Termasuk Bukhari Muslim Nabi Dawuh Man Matamu Rabiton Matasahidan Barang siapa Mati Karena sedang Menjaga garis Perbatasan Maka Dia mati Syahid Mempertahankan Wilayah Negara Apapun Penghuninya Muslim Maupun Non-Muslim Syari Perintah Quran Perintah Hadis Sohi Terus Pertanyaannya Kenapa Yang mayoritas Non-Muslim Kok juga Dijaga Hadirin Rahmat Wilayah Yang mayoritas Muslim Kayak Dumbang Tambak Beras Tempat Kita Sujud Kepada Allah Tempat Kita Tahajud Tempat Anak-anak Tujud Ngaji Toat Kepada Allah Sementara Wilayah Mayoritas Non-Muslim Asal Menjadi Bagian Dari Kedaulatan Kita Itu Lahan Wahana Untuk Berdakwah Kulau Mungkin Panjenengan Betapa Sulitnya Dakwah Teng Papua Nugini Betapa Sulitnya Dakwah Teng Timur Leste Karena Wilayah Itu Mayoritas Non-Muslim Dan Tidak Masuk Dalam Kedaulatan NKRI Sebanyak Apapun Non-Muslim Di Bali Karena Masih Masuk Wilayah NKRI Dakwah Itu Gampang Papua Mayoritas Non-Muslim Karena Masuk Wilayah NKRI Kedaulatan NKRI Dakwah Gampang Banget Dari Situ Bororawuh Wilayah Yang Mayoritas Non-Muslim Pun Harus Dijaga Karena Itu Wilayah Dakwah Kita Begitu Itu Lepas Kayak Timor Leste Sudah MUI Sulit Masuk Kesana MU Sulit Masuk Kesana Muhammadiyah Pun Juga Sulit Masuk Kesana Alasan Syari Kenapa Semua Wilayah Muslim Mayoritas Ataupun Mayoritas Non-Muslim Tetap Dijaga Karena Rasul Berprinsip Seperti Itu Quran Merintah Seperti Itu Dan Kalau Wilayah Mayoritas Muslim Tempat Kita Ibadah Mayoritas Non-Muslim Tempat Para Ulama Berdakwah Allah Masyarakat Sintina Muhammad Tidak Pernah Ada Cerita Negara Matinah Diserang Kafir Qures Misalnya Masuknya Tentara Kafir Qures Masuk Wilayah Quraidoh Mayoritas Yahudi Masuk Wilayah Bani Nadir Mayoritas Yahudi Masuk Wilayah Khoibar Paron Paron Yahudi Kristen Lalu Nabi Bersikap Jarnowis Dek Paten Paten Nabi San Podo Kafir Enggak Enggak Pernah Begitu Kafir Qures Menyerang Madinah Mau Masuk Wilayah Yang Mayoritas Muslim Maupun Masuk Wilayah Mayoritas Non-Muslim Nabi Tetap Memberangkatkan Pasukan Mengukul Mereka Artinya Model Mbah Wahab Model Masayikh Nahdodin Ulama Yang Berkomitmen Bela NKRI Baik Yang Wilayah Mayoritas Muslim Non-Muslim Itu Full Itibak Rasul Full Mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Terakhir Hadirin Hakumullah Mereka Juga Pertanya Apa Hubungannya Hukbul Watan Dengan Iman Kalau Soal Cinta Tanah Air Orang Kafir Pun Cinta Tanah Air Cinta Tanah Air Itu Tidak Harus Iman Orang Non-Muslim Juga Cinta Tanah Air Kenapa Harus Dikatakan Hub Blu Watan Minal Iman Hadirin Nabi Itu Hub Blu Watan Luar Biasa Berangkat Hijroh Ternyata Nabi Keberatan Meninggalkan Mekah Lalu Nabi Membalikkan Badan Menghadap Mekah Seraya Berucap Wallahi Ahab Mekah Negeri Yang Paling Dicintai Nabi Nabi Sendiri Setara Lesan Mengatakan Cinta Pada Tanah Airnya Ketika Kita Dimotorin Bahwa Dimunculkan Bahasim Punya Sembulian Hubbul Watan Minal Iman Itu Menteladani Nabi Yang Dawuh Wallahi Mekah Innaki Lahab Biqa Il Ardi Ilaya Lalu Nabi Hijroh Di Madinah 16 Bulan Dilarang Keblatnya Madi Mekah Allah Memerintahkan Keblatnya Madi Masjidil Aksa Ternyata Enggak Kuat Nabi Putra Mekah Dilarang Madi Mekah Dilarang Madi Masjidil Haram Lalu Nabi Karena Enggak Kuat Nabi Sering Memohon Kepada Allah Ya Allah Mohon Kau Kembalikan Keblatnya Menghadap Masjidil Haram Dan Itu Diabadikan Dalam Quran Orang Yang Ingkar Cerita Ini Kafir Karena Ini Cerita Quran Hadis Nya Pun Bukhoi Muslim Dijawab Langsung Oleh Allah Qud Nara Ta'ul Luba Wajih Kafis Sama Falan Walliyannaka Qiblatan Tardoha Fawalli Wajhaka Shataral Masjidil Haram Muhammad Tengsun Tengsul 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 Semen Sering Dangak Ke Langit Berdoa Minta Qiblatnya Balik Kemajidil Haram Qiblat Yang Kamu Cintai Qiblatan Tardoha Nyata Nabi Seminggu Bukti Ribuan Menyelamatkan Saat Tetap Berik NKRI Harga Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakat